9 Star Hegemon Body Art Season 394 Berkat Naga Sparrow Pedang itu menghancurkan langit, dan Shen Hui terkejut. Pedang ini memotong pemenjaraan langit dan bumi. Pada saat bunga dari tiga jalan runtuh, langit dan bumi bergetar, cahaya dan hujan turun, dan sentuhan kesedihan muncul di langit dan bumi. Seorang lelaki kuat yang memadatkan tiga bunga jatuh, dan tampaknya para dewa pun merasa kasihan padanya dan meninggalkan air mata. Sia Guhong memegang pedang panjang, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Dalam penglihatan di belakangnya, seekor burung pipit naga muncul, aura kekacauan beredar, kekuatan dewa tertinggi gelisah, dan itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Segera setelah burung naga muncul, wajah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir sangat berubah, dan tubuh mereka tidak dapat menahan sedikit gemetar, seolah-olah kekuatan tak terlihat menekan mereka, dan mereka ingin memberi penghormatan kepada burung naga. Semangat burung naga masih ada padanya. Ketika mereka melihat hantu burung naga besar, Weng Taibei, leluhur klan Kunpeng, Liao Bencang, En Puda, dan lainnya semuanya mengubah wajah mereka sekaligus, dan mereka mau tidak mau mundur. Apakah kamu puas sekarang? Meskipun saya tidak lagi memiliki Great Summer Dragon Fins, tetapi semangat Great Summer Dragon Fall itu abadi, saya memiliki jejak kekuatan spiritualnya. Tiga serangan Dragon Sparrow telah menghasilkan serangan pertama, dan ada dua serangan lagi. Setelah dua serangan, aku akan menghabiskan kekuatan berkat Dragon Sparrow dan memasuki kondisi lemah. Tanyakan saja, siapa yang mau menerima dua pukulan tersisa dariku? Suara Siaguhong bergema di antara langit dan bumi, penuh keagungan dan dominasi. Siaguhong, Raja Kekaisaran Daxia, penguasa artefak tertinggi Daxialong, seorang kaisar terlahir, jika Restu Naga masih ada, dia bisa hidup selamanya, dan merupakan salah satu orang terkuat di zaman modern di sembilan hari dan sepuluh tempat. Belakangan, Kekaisaran Siabesar berubah, Kekaisaran dibubarkan, Sialong Agung menghilang, dan Siaguhong juga menghilang, dan sejak itu menghilang. Tapi kecemerlangan Siaguhong terlalu kuat. Selama bertahun-tahun, legenda tentang dia masih populer. Weng Taibei, nenek moyang keluarga Kunpeng, Liao Bencang, Enpuda dan lainnya mengepung Siaguhong, sebenarnya mereka sedang menguji Siaguhong untuk melihat apakah dia telah kehilangan berkah dari grit Siaguhong. Ketika Siaguhong menunjukkan penglihatan burung naga, dan Weiya yang suci menyapu langit, jantung mereka berdebar kencang, dan berkat burung naga masih ada di Siaguhong. Empat monster tua dari keluarga Moruo dibunuh oleh Siaguhong dengan satu pukulan, dan ekspresi ketakutan muncul di wajah ketiga lainnya. Mereka adalah iblis, dilahirkan untuk ditekan oleh kecemerlangan ilahi dari burung gereja naga musim panas yang hebat. Untungnya, mereka bersembunyi dengan cepat, jika tidak, pisau yang menakutkan itu mungkin akan membawa mereka berempat pergi bersama. Ketiga orang yang selamat terkejut dan marah. Mereka langsung mengerti bahwa mereka digunakan oleh Weng Taibei, leluhur keluarga Kunpeng, Liao Bencang, Enpuda dan lainnya. Baru saja, kecuali Liao Bencang, semua orang memiliki kesempatan untuk membunuh Longchen, tetapi tidak ada yang menyerang. Monster tua dari klan Moruo tidak tahu, dan mereka secara naluriah membunuh Longchen ketika mereka melihat kesempatan. Alhasil, mereka berhasil memaksakan restu dari grit Siaguhong, dan tentu saja mereka hampir musnah oleh Siaguhong. Ras manusia yang berbahaya, pada akhirnya kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk tindakanmu. Monster tua dari klan Moruo meraung, dan kabur bersama klan tersebut. Klan manusia berbahaya di mulutnya tidak tahu apakah itu Siaguhong, Longchen, atau Nenek Moyang Weng Taibei dan klan Kunpeng. Liao Bencang, Enpuda dan lainnya, atau semuanya. Monster tua dari klan Moruo telah menemukan bahwa jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah umat manusia. Jika mereka terjebak lagi, mereka mungkin benar-benar musnah. Di 3.000 dunia, ada puluhan juta murid mora, tetapi hanya beberapa ratus orang yang kembali. Jika mereka juga ada di sini, itu akan benar-benar selesai. Begitu pasukan iblis pergi, Weng Taibei, leluhur klan Kunpeng, Liao Bencang, Enpuda, dan lainnya semuanya berubah menjadi jelek. Siaguhong telah memanggil restu dari grit Siaguhong. Jelas ini-ini tentang mencoba. Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf, mereka juga memiliki kartu yang kuat, tetapi tidak ada yang berani menjamin bahwa mereka dapat memblokir pukulan Siaguhong di negara bagian ini. Saat ini, Siaguhong tidak terkalahkan dan menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil resiko, karena jika tidak berhati-hati maka nyawanya akan hilang. Long Chen, serahkan rune asli Tianyao, semuanya mudah dikatakan, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Weng Taibei mengertakan gigi dan berkata kepada Long Chen. Siapakah Long Chen? Sekilas terlihat orang-orang ini ditakuti oleh Siaguhong, bagaimana mereka bisa diancam seperti ini? Meremehkan. Apakah kamu dipenuhi dengan kotoran di kepalamu? Bocah bodoh di keluargamu itu telah dipukuli dan dilukai, dan aku masih berharap bisa memperbaiki hubungan denganmu. Apakah kamu sakit? Long Chen, serahkan sayap Tuer, kamu membuat penawaran. Nenek moyang klan Kunpeng berkata dengan dingin. Dia masih sedikit cerdas dan tahu bahwa tidak ada gunanya menakut-nakuti Long Chen, jadi dia hanya meminta Long Chen untuk menawarkan untuk menebus sayap kuntu. Long Chen cemberut, pertama-tama, saya tidak kekurangan uang, jadi saya tidak perlu membuka harganya. Selain itu, saya mengolah warisan klan naga, dan Anda ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan dengan klan Kunpeng Anda. Apakah Anda pikir saya akan mengembalikan sayapnya? Itu jarahan saya, dan saya akan menyimpannya dalam koleksi saya nanti. Petik 2. Anda. Nenek moyang klan Kunpeng sangat marah. Long Chen mengambil sayap kuntu. Untuk klan Kunpeng, itu sangat memalukan dan tidak bisa diterima. Lupakan. Tiba-tiba kuntu muncul, dan aku harus menghela nafas. Klan Kunpeng sangat kuat sehingga dikalahkan oleh Long Chen, dan sayapnya robek. Saat ini, dia tidak berbeda dari biasanya kecuali wajahnya sedikit pucat. Kekuatan darah telah banyak pulih. Long Chen, jika kamu memotong sayapku hari ini, aku akan malu dan berani. Di masa depan, aku akan memenggal kepalamu dan membuat pispot. Kuntu memandang Long Chen, dan matanya penuh dengan pembunuhan dingin. Arti, siapa yang tidak akan berbicara dengan kejam? Jika Anda tidak setuju, mari beri isyarat sekarang, dan biarkan pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi saksi. Kata Long Chen dengan jijik. Huff, tunggu dan lihat saja, aku, Kuntu bersumpah, aku akan membunuhmu. Kuntu mendengus dingin. Oke, aku akan menunggumu, aku harap kamu bisa membawa sepasang sayap lengkap saat kamu datang lain kali, kalau tidak aku tidak tahu apa yang bisa aku potong untukmu lain kali. Desak Long Chen. Huff. Kuntu sudah berbalik, dan ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, dia menyemburkan darah gelombang ternyata Kuntu sangat kuat, dan semua yang ada di luarnya padat. Kata-kata Long Chen, kait kemarahan di hatinya bangkit, dan di bawah kekosongan ki dan darah, lukanya tidak dapat ditekan, jadi dia menyumbangkan darah sekaligus. Wah, pada akhirnya kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Nenek moyang klankunpeng tampak dingin dan tegas, melirik Long Chen, membuka sosoknya dan pergi bersama sekelompok anggota klan. Keluarga kunpeng pergi, dan Weng Taibei, Liao Bencang, En Puda dan lainnya juga pergi. Sebelum Weng Tianyao pergi, dia bahkan membuat gerakan memotong tenggorokan ke Long Chen. Awalnya, Long Chen merasa pria ini cukup menyedihkan, tetapi gerakannya tiba-tiba membuat Long Chen tidak senang. Orang ini pantas menderita. Lei Linger, lain kali kamu memiliki kesempatan, ajarin dia bagaimana menjadi seorang pria. Long Chen berkata kepada Lei Linger. Oke, jangan khawatir, kakak Long Chen, lain kali aku tidak akan berhati lembut. Lei Linger menjawab dengan sangat sederhana. Semua musuh telah pergi, dan semua orang yang hadir adalah ras manusia yang kuat. Mereka tidak berani pergi secara langsung, karena takut musuh-musuh ini akan disergap di kejauhan, tidak dapat menghadapi Xia Guhong, dan menarik napas mereka. Kakak Guhong, kamu sangat kuat dan mendominasi. Kekaguman adik laki-laki saya terhadap Anda seperti sungai yang bergelombang. Saat ini, Xia Chen dan Guoran, yang bersembunyi di tengah kerumunan, berani keluar. Mereka tidak bisa membantu, jadi mereka hanya bisa bersembunyi agar tidak mengkhawatirkan Long Chen. Orang ini, Guoran, menembak Xia Guhong dengan bersemangat. Sanjungan. Pada saat ini, Yu Qingzuan juga datang, dan Long Chen sangat gembira dan tidak bisa menahan tangannya. Bol Pariah, berani menghujat sang putri. Omelan tajam setengah pria dan wanita datang, dan wajah menyebalkan Kasim Wei muncul di depan Long Chen, menunjuk Long Chen dengan anggrek. Persetan denganmu ibu, aku sudah lama menahanmu. Pop! Long Chen menamparkan pipi gemuk dan lembut Kasim Wei dengan tamparan keras. Bab 3932, Janji, Mas Kawin. Long Chen sudah lama berpikir bahwa Kasim Wei tidak enak dipandang. Sebelumnya, itu karena wajah Yu Qingzuan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Pada saat ini, pria ini keluar lagi, Long Chen sangat marah dan menamparnya. Kasim Wei mengerang kesakitan, separuh wajahnya ditampar, seperti kesemek yang hancur, berguling-guling di udara beberapa kali, jatuh ke tanah seperti kodok mati, seluruh tubuhnya berkedut, dan orang itu pingsan. Anda harus tahu bahwa Long Chen saat ini telah menyerap darah naga leluhur, dan kekuatan tubuhnya sangat kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Jika bukan karena belas kasihan, bahkan Kasim Wei yang telah berlatih yin dan soft skill ini akan dihukum. Satu tamparan menjadi bubuk. Orang-orang kuat yang datang bersama Kasim Wei berseru dan buru-buru pergi memeriksa luka Kasim Wei. Di bawah kesibukan semua orang, Kasim Wei perlahan bangun. Orang tua, jika kamu berani mengoceh di depan laosu lagi, aku akan mencegahmu melihat matahari besok. Long Chen menunjuk Kasim Wei dengan dingin. Pria yang bukan laki-laki atau perempuan ini terlalu menyebalkan. Jika Yu King Suan tidak ada di sini, Long Chen pasti akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Long Chen Melihat wajah muram Long Chen, Yu King Suan takut Long Chen akan membunuhnya dalam kemarahan. Meski Kasim Wei juga sangat menyebalkan, tapi bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan Susaku. Jika Long Chen membunuhnya, segalanya akan menjadi buruk. Selesai. Yu King Suan mengambil Long Chen dan memintanya untuk memadamkan api. Dia tahu bahwa Long Chen tertawa dan tidak terkendali di permukaan dan tidak mudah marah, tetapi begitu dia benar-benar marah, dia bisa melakukan apa saja. Di 3000 dunia kali ini, Long Chen membunuh lebih banyak makhluk daripada yang pernah dilihat Yu King Suan dalam hidupnya. Sejujurnya, dia sangat takut dengan kemarahan Long Chen. Oke, tunggu aku. Kasim Wei menutupi wajahnya, matanya penuh dengan warna yang menyeramkan, tetapi dia tahu bahwa jika dia adalah musuh Long Chen saat ini, Long Chen akan benar-benar membunuhnya. Dia. Kasim Wei juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Untuk berkultivasi, dia bahkan telah memotong akar kehidupannya. Kekuatan feminitas sangat luar biasa, dan dia juga memiliki persepsi yang kuat. Sebelum memasuki 3000 dunia, meskipun dia merasa bahwa Long Chen sangat kuat, dia tidak takut padanya jika dia melakukan yang terbaik. Tapi tamparan Long Chen barusan membuatnya terpanah. Sekarang kidan darah Long Chen seluas laut, tak berujung, dan persepsinya telah gagal. Konyol, dia tidak bisa dianggap sebagai pahlawan lagi. Tunggu, setelah aku selesai dengan masalah ini, aku akan pergi ke kerajaan Susaku dan melamar tuanmu. Jika Anda memiliki benihnya, coba hancurkan dan lihat apakah saya dapat membunuh Anda. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen. Long Chen benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu di depan banyak orang, wajah Yu King Suan memerah, dan Long Chen terlalu lugas. Biarkan aku punya sedikit waktu untuk menyiapkan mahar. Meng Ki berkata bahwa dia ingin aku menikah denganmu dengan anggun. Sejak dia berbicara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan saya untuk menikahi Anda. Long Chen sombong. Autentik awan kering. Siapa Meng Ki? Sungguh nada yang besar. Kasim Wei tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Pop. Akibatnya, tepat setelah dia selesai berbicara, ada bunga di depannya, dan Long Chen menamparnya di sisi lain wajahnya dengan mulut besar, menamparnya lagi dengan tamparan, memuntahkan darah, dan pingsan. Titik. Bol paria, berani menghujat peri, Meng Ki juga yang bisa kamu panggil. Long Chen menamparkan dan mencibir. Nada suara Long Chen persis sama dengan Kasim Wei sebelumnya, Yu King Suan tersenyum pahit dan menatap Long Chen dengan marah. Jangan membuat masalah, kamu memiliki temperamen seperti itu, kamu dapat menanggungnya saat mencapai kekaisaran Susaku. Pastor Huang bukanlah pembicara yang baik. Tidak apa-apa, sesulit apapun untuk berbicara, ini suamiku, lebih mudah bagi pria untuk berkomunikasi satu sama lain. Momo ngomong, bagaimana temperamen ibuku? Apakah ada preferensi dan pantangan? Bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu? Long Chen menatap Yu King Suan sambil tersenyum dan berkata, wajah Yu King Suan memerah hingga ke bagian bawah telinganya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia berbeda dari seseorang seperti Long Chen yang tidak malu atau malu. Bagaimana dia bisa menanyakan hal semacam ini di depan begitu banyak orang? Yu King Suan berkata dengan marah, karena kamu sangat percaya diri dan mampu, maka datanglah langsung. Pekerjaan rumah apa yang perlu Anda lakukan sebelumnya? Anda adalah pahlawan yang tak tertandingi. Anda tidak di mata para pahlawan dunia. Jika Anda mengaum dan menghancurkan ratusan juta makhluk di dunia, adakah yang tidak dapat Anda lakukan di dunia ini? Petik 2 Berbicara, Yu King Suan berbalik dan pergi. Dia baru saja berbalik dan ditangkap oleh Long Chen. Long Chen tidak takut pada langit sekarang, dan dia tidak takut pada bumi. Pada saat ini, dia tampak menyedihkan, memegang pakaian Yu King Suan dengan kedua tangan, seperti anak hilang yang berubah pikiran. Peri, aku salah, sebenarnya aku hanya menyombongkan diri, jangan dimasukkan ke dalam hati. Alasan mengapa saya menyombongkan diri adalah untuk memberanikan diri. Anda tahu, saya orang yang pemalu, jadi beraninya saya melamar putri kerajaan Susaku. Anda adalah orang-orang berpangkat tinggi, Anda memiliki banyak orang dewasa, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya, seorang bocah buku kecil yang tersesat di dunia, tolong angkat tangan, arahkan labirin, bimbing saya di jalan yang terang, nyalakan lampu ajaib kebahagiaan, terangi arah yang ku tuju, mulai sekarang aku tidak lagi menjadi anak domba yang tersesat. Engah. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sengaja menggodanya gelombang, Yu King Suan tidak dapat menahan tawa karena penampilannya yang menyedihkan dan nada suaranya yang saleh. Sebenarnya, dia tidak terlalu marah, tetapi takut Long Chen tidak akan menahan amarahnya, dan dia tidak akan tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan di kerajaan burung Vermillion. Melihat penampilan Long Chen yang masih berdoa dengan tulus, Yu King Suan menjadi marah dan lucu. Pada saat ini, Long Chen sepertinya telah melakukan kesalahan, dan seorang siswa yang dengan tulus meminta maaf tidak dapat dipukul atau dimarahi. Oke, jangan membuat masalah, ini terlalu terkenal, aku harus kembali ke kerajaan susaku dulu, agar tidak mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Yu King Suan berkata sambil tersenyum, dan kemudian cahaya merah muncul di wajahnya yang cantik, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Kamu, datang lebih awal. Setelah berbicara, Yu King Suan tidak berani melihat Long Chen lagi, dan pergi bersama yang kuat dan murid-murid kerajaan burung Vermillion. Murid kekaisaran Suzaku telah diurus oleh Yu King Suan sejak lama. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun, dan hanya berlatih di tanah harta karun yang disegel oleh Yu King Suan. Oleh karena itu, para murid kekaisaran Suzaku keluar dengan selamat. Ada banyak murid kekaisaran Suzaku, diam-diam memberi isyarat kepada Long Chen, menandakan bahwa dia akan datang ke kekaisaran Suzaku lebih awal, terutama beberapa murid wanita cantik, bahkan mengedipkan mata pada Long Chen, sepertinya memberi tahu Long Chen bahwa dia ingin menikah dengan kekaisaran Suzaku. Putri, tidak semudah itu, jadi besiaplah. Begitu Yu King Suan pergi, Long Chen sepertinya telah kehilangan jiwanya. Klan roh kupu-kupu, klan siling, dan banyak ras yang bersahabat dengan umat manusia mengucapkan selamat tinggal. Long Chen mengucapkan selamat tinggal dengan hangat kepada mereka di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia katakan. Apa yang terjadi? Saudara Hong Yan baru saja berkumpul dan berpisah dalam sekejap, yang membuatnya merasa sangat tersesat. Ayo pergi, kembali ke Istana Dionysus dulu. Saat semua orang pergi, Xia Guhong pergi bersama Long Chen, Xia Chen, dan Guoran. Bab 3933, Racun Ajaib Aman? Akhirnya aman, ibuku? Begitu aku memejamkan mata, aku bisa melihat wajah-wajah mengerikan itu. Pertempuran ini benar-benar membuatku takut, aku tidak tahu apakah aku sudah tua. Ketika kembali ke Istana Dionysus dan melangkah ke gerbang Istana Dionysus dengan satu kaki, Guoran merasakan nafas kedamaian tanpa akhir, dan Guoran merasa bahwa semua kekuatannya akan memakan waktu, dan dia tidak sabar untuk berbaring. Langsung. Bahkan jika dia dikawal oleh Xia Guhong, dalam perjalanan pulang, Guoran masih khawatir, karena takut beberapa monster akan terbunuh dalam perjalanan. Pertempuran ini terlalu mendebarkan. Sebenarnya bukan hanya Guoran, tapi juga Xia Chen. Dia merasa seperti tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Sekarang setelah hati yang menggantung akhirnya dilepaskan, semua orang akan runtuh. Kamu diracuni oleh sihir dan pesona, itu sebabnya kamu seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan keberanianmu. Xia Guhong sedikit tersenyum. Racun ajaib, apa itu? Long Chen belum pernah mendengar racun ini, dan Guoran dan Xia Chen bahkan lebih terkejut. Ini sejenis racun jiwa, dan juga sejenis racun mayat. Ketika Anda bertarung dengan mayat itu, mayat itu mengorbankan nyawa sejumlah besar pembangkit tenaga iblis, membangunkan mayat itu, dan mayat itu ada rune ajaib, yang diaktifkan olehnya. Untungnya, dia tidak tahu cara mengaktifkan rune yang mempesona, yang merupakan kekuatan magis yang hanya dimiliki oleh kaisar dari klan Wing Demon. Setelah digunakan sepenuhnya, dengan kekuatan jiwa Anda saat ini, tidak mungkin untuk menolak, dan Anda akan langsung menjadi orang gila. Xia Guhong menjelaskan. Tiga dari Long Chen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. Mayat iblis kuno yang diperoleh mayat itu sudah cukup menakutkan. Setelah mengorbankan begitu banyak pembangkit tenaga iblis, itu masih belum sepenuhnya diaktifkan. Ini sepertinya terlalu menakutkan. Tapi jangan khawatir, dengan kemauanmu, itu akan hilang dalam beberapa bulan bahkan jika kamu mengabaikannya. Jika Anda ingin detoksifikasi dengan cepat, apakah itu minum atau minum pil, Anda dapat pulih dalam beberapa hari, jadi jangan khawatir sama sekali. Xia Guhong tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Saya pikir-pikiran saya tidak stabil, keinginan saya tidak kuat, dan saya takut. Mendengar penjelasan Xia Guhong, Guoran tertawa dan merasa lega. Titik. Sebenarnya segala sesuatu memiliki sisi buruk dan sisi baik, jika kemauan Anda cukup kuat. Anda dapat menggunakan racun ini sebagai pengalaman spiritual dan menggunakan kemauan Anda untuk melawannya. Manfaatnya juga sangat luar biasa. Itu akan terus merangsang pertumbuhan kekuatan jiwamu sampai efek racunnya hilang. Kata Xia Guhong. Mendengar kalimat ini, Long Chen langsung merasa lega. Teka para prajurit darah naga benar-benar sangat kuat, dan mereka sama sekali tidak takut dengan erosi semacam ini. Satu-satunya orang yang takut erosi ada di sisinya. Hei, menurutku, kekuatan jiwaku sudah cukup, tidak perlu melakukan uji coba semacam ini sama sekali. Aku harus memfokuskan seluruh energiku untuk membangun baju besi baru dan senjata ajaib eksklusif dari Dragon Blood Legion. Ayo, waktuku sangat ketat, bos, katamu begitu. Guoran tersenyum pada Long Chen. Long Chen cemberut, orang ini memang seperti itu. Dia bisa mundur ketika dia menemukan sesuatu, dan dia bisa bersembunyi jika dia bisa, tetapi Guoran juga punya alasan, dan Long Chen tidak bisa memaksanya. Kali ini dalam Perang Duniai, Legion Darah Naga menunjukkan keefektifan pertempuran yang sangat menakutkan, tetapi juga mengungkap masalah kekurangan senjata. Jika semua orang di Dragon Blood Warriors memiliki senjata yang berguna, dan kekuatan Dragon Blood diintegrasikan ke dalam senjata ajaib, kekuatan lebih dari 2.700 Dragon Blood Warriors akan terhubung sepenuhnya, dan kekuatan tempur akan meningkat lebih dari 10 waktu. Titik. Mari kita tidak berbicara tentang Tianjiao biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Zhe Xing, Yin Changsheng, Wang Tianyao, Del. Jika mereka terjebak oleh Legion Darah Naga, mereka harus minum dan membenci di tempat, dan mereka akan melakukannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, Legion Darah Naga ditata ulang, dan formasinya berbeda dari sebelumnya. Meskipun semua orang bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain, itu masih jauh dari kelancaran benua Tianwu. Jika formasi dan senjata tidak menjadi masalah, Longchen percaya bahwa dengan kekuatan tempur saudara-saudara ini, bahkan tanpa dia, musuh dapat dibunuh. Momong-momong, Saudara Guhong, Ku dengar dunia rahasia yang dibuka kali ini lebih dari 3.000 dunia, ada apa? Longchen tiba-tiba bertanya. Di 3.000 dunia, Longchen hanya bertanya kepada Bai Xiaoleh tentang situasi Akademi Lingqiao, karena Akademi Lingqiao, kecuali Bai Shishi, Bai Xiaoleh, Qin Feng, Qiyu, murid lainnya tidak memasuki 3.000 dunia. Mereka semua pergi ke dunia rahasia bernama Dunia Tianyuan. Dikatakan bahwa tindakan mereka adalah niat dekan, dan para murid Akademi Lingqiao bertindak secara terpisah. Di dunia Tianyuan, Longchen juga pernah mendengarnya di mulut Long Aotian. Pada awalnya, Long Aotian beruntung karena dia tidak pergi ke dunia Tianyuan, tetapi memilih 3.000 dunia. Tentu saja, Longchen juga sangat senang dia bisa memilih 3.000 dunia. Ribuan dunia, jika tidak, semua upaya Luo Zichuan akan sia-sia. Masih banyak lagi, ada dunia Tianyuan, Wuji Tianhu, Pulau Wuji, Jiuli Wonderland. Xia Guhong mengatakan lusinan nama dalam satu tarikan napas. Xia Guhong melanjutkan, Namun, tidak mungkin satu orang menginjakan kaki di dua jalan pada saat yang sama, Ziantian adalah yang paling dekat dengan sini, dan saya hanya dapat menjamin keselamatan Anda di area ini, jadi saya akan membantu Anda. 3.000 dunia gelombang Anda seharusnya tidak menyalahkan saya. Tentu saja tidak, terima kasih sudah terlambat, saudaraku kali ini berada di 3.000 dunia, tapi dia menghasilkan banyak uang. Longchen tertawa, tentu saja dia tidak akan menyalahkan Xia Guhong. Mari kita tidak berbicara tentang sisik terbalik naga leluhur, tripod perunggu saja adalah harta tertinggi, yang merupakan benda suci yang bahkan membuat naga yang kuat bersemangat. Selain itu, Longchen juga memanen kayu bulan dan kayu kembang sepatu kuno, serta mayat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tak ternilai harganya. Adapun Xiachen dan Guoran, mereka telah memanen bahan dan rune yang tak terhitung jumlahnya dari kuburan, yang sangat bermanfaat untuk casting dan ukiran rune mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka menghasilkan uang kali ini. Terbalik, Xia Guhong menjelaskan kepada Longchen dan ketiganya bahwa perubahan di dunia adalah perubahan di seluruh dunia, bukan perubahan lokal. Setiap tanah harta karun akan memiliki peluang yang berbeda. Beberapa kekuatan super akan datang sesuai dengan kondisi bakat murid. Nilai di mana mereka dapat memperoleh manfaat paling banyak, dan kemudian putuskan murid mana yang pergi ke harta karun mana. Longchen tersenyum sedikit. Penilaian mereka adalah penilaian keuntungan, tetapi mereka tidak melakukan penilaian risiko. Semakin besar keuntungan, semakin besar risikonya. Jika tidak ada begitu banyak orang, menatap sisik naga Longchen, mereka tidak akan mati. Hanya saja yang disebut manusia mati demi kekayaan dan burung. Jika godaannya terlalu besar, orang akan menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Titik. Setelah kembali ke Istana Dionysus, Guoran Tian tanpa malu-malu meminta sebotol anggur detoksifikasi kepada Senior Istana Dionysus, yang secara langsung menghilangkan racun jiwa. Dan Xia Chen memilih menggunakan racun jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, dia adalah Master Rune, dan kekuatan jiwa adalah fondasinya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk perbaikan. Ketiganya kembali ke kediaman mereka dan segera mulai mundur untuk memulihkan tubuh mereka. Tiga hari kemudian, setelah seluruh tubuh Longchen pulih sepenuhnya, pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau, dan senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Hei, biarkan aku menghitung panen. Bab 3934, ketinggian pohon adalah nol kaki. Di ruang yang kacau, mayat-mayat jahat biasa yang dipanen di tempat pemakaman langit telah sepenuhnya diserap oleh tanah hitam. Karena mayat-mayat jahat kuno itu, Longchen menempatkan mereka di sebelahnya dan tidak membiarkan tanah hitam menyerapnya, karena ruang yang kacau itu dulunya penuh dengan mayat. Mayat-mayat itu adalah semua mayat makhluk dari zaman kuno, beberapa dari tempat pemakaman, dan beberapa dari pembangkit tenaga listrik kuno yang dibunuh Luo Sichuan di ruang misterius. Karena terlalu banyak mayat, tidak bisa ditelan sebentar, jadi Longchen tidak peduli lagi. Belakangan, dalam pertempuran memperebutkan sisik naga, Longchen tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya. Sekarang tumpukan mayat telah sepenuhnya ditelan oleh tanah hitam. Pohon taein dan fusang kuno, yang awalnya hanya setinggi 10 kaki, telah tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Masuk akal jika ketinggian ini sudah menjadi pohon besar, tetapi pohon taein kuno dan pohon kembang sepatu kuno masih dalam keadaan kuncup muda. Dari bagian bawah kulit kayu, Anda dapat melihat ada cairan yang mengalir di dalamnya, seperti meridian manusia, energi di dalamnya mengalir perlahan, dan seluruh pohon dalam keadaan tembus cahaya. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, api di sekitarnya memancarkan paksaan yang kuat. Untungnya, paksaan ini hanya melilit batang dan tidak menyebar. Nyala api itu adalah api matahari bulan dan api matahari. Itu adalah api alami dari kayu bulan dan pohon fusang kuno. Longchen mencari di hutan, dan benar saja, di pohon fusang kuno tidak jauh dari sana, dia menemukan bahwa nyala api perlahan menyerap roh api kekuatan. Huo Linger dan Lei Linger bekerja sama untuk menyelesaikan naga ganda yang menghancurkan langit. Bahkan Liao Bencang, yang dalam keadaan tiga bunga berkumpul di atas, dikejutkan oleh keduanya, dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, Huo Linger dan Lei Linger tidak keberatan dengan pukulan itu, dan mereka benar-benar meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah pukulan itu, keduanya mengalami koma. Tapi baru setengah hari, Huo Linger telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dia menyerap kekuatan Sunfire dan Lunarfire untuk menyembuhkan lukanya, jadi kecepatan pemulihannya luar biasa. Di sisi lain, Lei Linger tidak akan bisa melakukannya. Dia masih dalam kondisi Lei Ling, dan bahkan Thunder Dragon tidak dapat berubah bentuk, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Longchen hanya bisa menghela nafas, tiga ribu pohon bulan dan pohon fusang kuno ini semuanya ditanam untuk Huo Linger, dan dia akan mengontrak tanah ini di masa depan. Pada kecepatan saat ini, dalam beberapa jam lagi, Huo Linger akan dapat pulih sepenuhnya, dan akan dapat bertarung dengan kekuatan penuh lagi. Namun, Lei Linger tidak buruk. Ada menara guntur kuno di sampingnya, dan pedang guntur perlahan berputar untuk melindunginya. Sepertinya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu pemulihan Lei Linger. Kedua dewa petir ini memberontak melawan Weng Tianyao, tetapi mereka setia kepada Lei Linger, dan bahkan mengorbankan kekuatan mereka sendiri untuk membantunya. Perilaku seperti ini sangat langka di antara para dewa. Saya tidak tahu apakah ada harta lain di Kekaisaran Siting. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak harta guntur untuk Lei Linger. Hati Longchen tergerak, Sepertinya ada kesempatan, dia harus pergi ke Siting. Perjalanan keperbendaharaan Kekaisaran. Jika tidak, Huo Linger memiliki pohon taiin dan pohon kuno fusang. Saat mereka tumbuh, Huo Linger akan menjadi semakin kuat. Setelah celah dibuka, keduanya tidak akan bisa menggunakan Suang Longsyatian, dan mereka tidak akan bisa menggunakan pemadam api guntur. Dunia Weng Tianyao dan Weng Taibei yang malang, mereka tidak menunggu untuk membalas dendam untuk Longchen. Longchen sudah mulai merindukan mereka. Longchen menoleh untuk melihat area inti, pohon dao surgawi masih sama, dan buah di atasnya dihancurkan oleh Longchen, tetapi masih banyak. Dan pohon kaca-kaca tujuh harta karun telah tumbuh banyak, tujuh warna mengalir, dan kabut peri tujuh warna terus-menerus memuntahkan, berdiri di kabut peri, Longchen tiba-tiba segar, segar, dan lelah. Dan Kong, seluruh orang telah memasuki kondisi halus. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun membawa energi kehidupan yang tak ada habisnya, tetapi energi kehidupan ini tidak terlihat. Vitalitasnya yang luar biasa tampaknya hanya milik dirinya sendiri, dan tampaknya menjalankan semacam hukum. Hukum tampaknya mampu membentuk dunianya sendiri dan mengedarkan dirinya sendiri. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun telah tumbuh banyak dan telah mengumpulkan banyak kekuatan. Xia Chen dan Guo Ran seharusnya bisa menggunakannya. Longchen memandangi Seven Treasure Glaze Glass 3 dan berkata pada dirinya sendiri. Longchen tahu terlalu sedikit tentang Seven Treasure Glaze Glass 3. Setelah memasuki ruang kacau, ia bersaing dengan pohon dao surgawi dan menduduki posisi tengah, membentuk pola ikan Tai Chi Yin Yang, ikan hitam yang ditempati oleh pohon dao surgawi, dan pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Menempati ikan putih, Longchen selalu merasa bahwa Seven Treasure Glaze Glass 3 ini pasti memiliki asal-usul yang bagus. Selain itu, ia memiliki aura dewa yang samar di tubuhnya, dan ia membawa aura itu sejak awal, tetapi hari ini telah berkembang pesat, cahaya dewa mengalir, kabut peri terjerat, dan terlihat sangat kuat, tetapi tubuhnya aura suci tubuhnya masih lemah, dan bukan berarti menjadi lebih kuat sedikit pun. Saya tidak mengerti setelah membacanya untuk waktu yang lama. Longchen berhenti mempelajari Seven Treasure Glaze Glass 3, dan kembali menatap Lunar 3 dan Fusang Ancient 3. Merasakan vitalitas tak berujung di tubuh mereka dan kekuatan api yang menakutkan, senyum muncul di wajah Longchen gelombang, bahkan dalam keadaan pemula, pohon bulan dan pohon kuno Fusang lebih baik daripada dewa Jianmu pohon itu jauh lebih kuat di masa kejayaannya. Meskipun jumlah pohon yin dan pohon kembang sepatu kuno kecil, kualitasnya dapat menutupi kerugian secara kuantitas. Yang paling penting adalah ruang pertumbuhan kayu bulan dan pohon kembang sepatu kuno hampir tidak terbatas. Selama ada cukup mayat, mereka bisa tumbuh tanpa batas. Pada saat itu, Longchen akan benar-benar abadi. Sayangnya, di tiga ribu dunia, kamu seharusnya tidak mengaum seperti itu. Bahkan jika anda mengaum, anda harus melakukan reservasi. Itu cukup untuk menghancurkan semangat primordial mereka. Tidak apa-apa untuk menjaga daging. Hei, aku masih terlalu kekanak-kanakan. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika mayat miliaran orang kuat dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau, pohon bulan dan pohon kuno Fusang pasti akan tumbuh lebih besar. Longchen memandangi mayat raksasa kuno yang menumpuk di sebelah tanah hitam. Awalnya, dia ingin membuang mayat-mayat ini ke tanah hitam untuk membusuk. Namun belakangan diketahui bahwa mayat-mayat tersebut terlalu kuat untuk membusuk, sehingga mereka membuangnya dan membusukkan mayat yang mudah membusuk tersebut terlebih dahulu. Sekarang mayat-mayat ini, Longchen, tidak terburu-buru untuk membusuk. Setelah membunuh mayat-mayat itu, Longchen menemukan betapa mengerikannya mayat-mayat ini. Ada banyak rune pada mayat-mayat ini, semuanya adalah rune kuno yang menakutkan, yang memiliki nilai penelitian yang besar dan mungkin tidak berguna baginya, tetapi untuk Guoran dan Xia Chen, terutama Xia Chen, pasti ada banyak bantuan. Pikiran mundur dari ruang kacau dan memasuki ruang jiwa. Di lautan pengetahuan Longchen, kuali perunggu kuno ini melayang di sana dengan tenang, tidak bergerak, dan setelah mengakui Longchen sebagai tuannya, tidak ada perubahan. Kata apapun. Longchen melihat kuali kuno dengan hati-hati, dan tiba-tiba menemukan bahwa kuali kuno itu diukir dengan teks, tetapi tampaknya ada karat di atasnya untuk menutupi teks. Longchen hendak mengikatnya, dan tiba-tiba ada peringatan dari pembangkit tenaga-naga. Jangan bergerak, atau kamu akan mati lain kali. Bab 3935, Jalan di depan. Tangan Longchen, yang baru saja akan menyentuh karat, tiba-tiba mendengar kata-kata naga yang kuat, seperti sengatan listrik, dan menarik tangannya. Kamu telah menderita seratus kerugian, dan kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Seperti yang saya katakan, kuali kuno perunggu ini memiliki asal-usul yang menakjubkan. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, jangan mempelajarinya, kata orang kuat naga itu dengan marah. Tapi saya menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya, itu selalu bisa membantu saya. Longchen sedikit malu, tapi masih membantah dengan kuat. Bantu aku, sekarang kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Karat menutupi rune surgawi dari era kekacauan. Begitu karatnya lepas, selama Anda melihatnya, pasti akan muncul dalam malapetaka Anda lain kali di surga. Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawannya? Bahkan jika ada seribu nyawa, mereka harus dilempar ke dalam malapetaka. Naga yang kuat itu berkata dengan marah. Yah, aku salah. Longchen tidak lagi berdebat dan mengakui kesalahannya. Bahkan, dia sangat penasaran dengan kuali perunggu kuno ini dan selalu ingin mempelajarinya. Pembangkit tenaga-naga mengatakan itu sangat menakutkan, tetapi menolak untuk mengatakan asalnya. Longchen sangat gatal, semua orang memiliki rasa ingin tahu, dan semakin kuat orang tersebut, semakin besar rasa ingin tahunya. Pengecualian. Sudah kubilang, kuali perunggu kuno ini memiliki asal-usul yang menakutkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan sekarang. Ketika tingkat kultifasi Anda tiba, Anda tidak perlu berkomunikasi dengannya, ia akan berkomunikasi dengan Anda secara alami. Anda memiliki cukup banyak rahasia, tidak buruk untuk yang satu ini. Singkatnya, jangan memainkannya di masa depan, apalagi mengeksposnya. Orang kuat naga itu memperingatkan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Longchen tersenyum, membuat penampilan yang sangat patuh, dan kemudian berkata, Senior, saya hanya mempelajari 3 dari 8 rune terakhir kali dalam skala terbalik Anda. Bisakah Anda memberikan sisanya kepada saya? Di 3.000 dunia, Longchen membakar 5 rune lainnya dan mempercepat penyerapan ketiga rune tersebut, yaitu Long Xiao Jiutian, cakar Yunlong, dan ekor Ayun Shenlong. Ketiga gerakan ini terlalu menakutkan. Dengan tiga gerakan ini, Longchen membunuh musuh yang kuat dan menyapu penonton seperti menghancurkan orang mati. Longchen tidak pernah merasa begitu bahagia dalam hidupnya. Jika dia mempelajari semua 8 trik, Longchen tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk menantang San Hua Sensun. Jangan dipikir-pikir, kamu bukan naga sungguhan, dan esensi darah tubuhmu terbatas. Bahkan jika Anda telah mempelajari semua 8 gerakan, Anda hanya dapat melakukan paling banyak 3 gerakan. Selain itu, setelah setiap promosi ras naga kami, kekuatan supernatural sebelumnya disegel dalam skala terbalik. Saya tidak ingat, saya tidak bisa mengajari Anda sama sekali. Kata naga yang kuat. Itu benar. Longchen tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Pembangkit tenaga naga mengatakannya dengan sangat tidak jelas, tetapi Longchen masih mendengarnya. Sekarang, meskipun dia memiliki darah naga leluhur, dia sangat kuat. Tapi manusia adalah manusia, dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan ras naga. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga ras naga asli, masih ada celah tertentu, dan mendengarkan nadanya, sepertinya celahnya tidak kecil. Ini membuat Longchen merasa sedikit kecewa. Kekuatan Zulong berada di luar imajinasinya, dan celah ini tampaknya tidak dapat menutupi lusa. Sepertinya melihat hilangnya Longchen, dan suara naga yang kuat menjadi sedikit lebih lembut. Kamu anak bodoh, bagaimana kamu bisa begitu tinggi? Kekuatan fisik Anda tidak harus bergantung pada esensi darah saya untuk memperbaikinya. Apakah Anda lupa apa akar Anda? Teknik Hegemoni Bintang 9 Longchen tiba-tiba menjadi semangat, ya, saya berlatih teknik Hegemoni Bintang 9, dapatkah saya menggabungkan kekuatan darah naga dan kekuatan 9 bintang? Kata-kata dari pembangkit tenaga klan naga tiba-tiba membangunkan Longchen, dan darah naga yang kuat hampir membuat Longchen melupakan akarnya. Longchen diam-diam merasa malu di dalam hatinya, perubahan yang dibawa oleh darah naga leluhur terlalu besar, dan dia mulai ingin mengembangkan kekuatan gaib dari keluarga naga. Meskipun kekuatan klan naga sangat kuat, seni tubuh Hegemoni Bintang 9 adalah teknik yang sangat menakutkan. Sekarang, dia masih merabah-rabah dan berkultivasi, dan dia sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jangan bicara tentang pembukaan penuh 9 bintang, bahkan jika itu adalah kekuatan bintang, dia hanya bisa memobilisasi 999 bintang sekarang. Jika dia bisa memobilisasi 9000, kekuatan apa yang akan dia dapatkan? Bagaimana dengan semua 108000 bintang? Terima kasih senior karena mengingatkanku. Long Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Naga yang kuat berkata, ingat, akarmu adalah Hegemoni Bintang 9, dan kekuatannya di luar imajinasimu. Dan karena Anda telah memulai jalan inovasi, begitu Anda berhasil, kekuatannya harus lebih kuat dari aslinya. Petik 2 Junior mengerti, saya akan terus menyimpulkan jalan Bintang 9 saya. Long Chen mengangguk. Tidak, jangan terburu-buru sekarang, kamu baru saja mendapatkan kekuatan darah nagaku, dan darah naga itu belum sepenuhnya cocok dengan tubuhmu. Dalam kurun waktu belakangan ini, Anda masih harus fokus pada fusi esensi darah, hingga nafas darah naga bisa benar-benar tersembunyi, barulah Anda bisa dianggap memegang kendali penuh. Kata naga yang kuat. Benar-benar tersembunyi. Apakah ini mungkin? Long Chen terkejut. Sekarang tubuhnya mengaum dengan darah naga yang mengalir deras dan menderu. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah, terbakar seperti api yang berkobar. Jika kekuatan ki dan darah yang begitu mengerikan disembunyikan, itu akan menakutkan. Ranah Kendali Tidak mungkin gelombang Anda harus memegang kendali penuh, jika tidak, kekuatan darah naga akan terlalu kuat, itu akan membuat tamu kewalahan, kekuatan bintang sembilan Anda, kekuatan bintang, kekuatan guntur, kekuatan api, dan bahkan kekuatan murid Anda akan sangat terpengaruh. Dalam jangka panjang, itu akan menunda kemajuan kultifasi Anda, terutama sekarang Anda telah memasuki alam Raja Abadi dan bergabung dengan esensi darah Raja Naga saya. Jika ranah cocok, Anda akan sangat terpengaruh oleh kekuatan saya. Jika kekuatan fisik tidak dapat dicapai, alammu akan tetap stagnan, dan semakin kuat alam Raja Naga, semakin sedikit darah naga yang keluar. Oleh karena itu, hal yang sama berlaku di alam Raja Peri. Jika Anda tidak mencapai keseimbangan, Anda tidak dapat maju. Aura Anda kuat, belum lagi kekuatan jiwa Anda, jadi Anda tidak perlu melatih dua hal lainnya di alam Raja Abadi. Anda hanya perlu melatih kekuatan tubuh Anda. Kata naga yang kuat. Itu artinya, aku hanya perlu memadukan kekuatan darah naga di alam Raja Abadi. Kata Longchen dengan beberapa kejutan. Dalam hal ini, itu akan jauh lebih sederhana. Selama kamu bisa mengendalikan kekuatan darah nagaku, pada dasarnya kamu bisa melewati tahap awal dan tengah Raja Abadi. Adapun tahap selanjutnya, Anda membutuhkan kekuatan sembilan bintang untuk bekerja sama. Dan setelah Jiu Xiong Tian dimulai, Anda membutuhkan kekuatan Jiuxing dan kekuatan darah naga untuk mematahkan belenggu. Saat itu, ini adalah masa yang paling sulit, dan ini juga saatnya untuk menguji apakah Anda dapat berinovasi lagi di Jiuxing Road. Kata Naga Yang Kuat Longchen tiba-tiba mengerti bahwa setelah sembilan surga, pembangkit tenaga listrik klan naga mengatakan bahwa setelah Jiu Xiong Tian, dia akan memadatkan tubuh pertempuran bintang tujuh yang baru. Badan pertempuran bintang tujuh yang dia padatkan sekarang hanyalah badan pertempuran bintang tujuh yang paling dasar. Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus berubah lagi. He he, masih banyak waktu, baiklah, aku akan menyelesaikan urusan dulu. Longchen tiba-tiba memikirkan wajah pemalu Yu King Xuan sebelum pergi, dan ada senyum gembira di wajahnya. Bab 3936, Sorgum Api Darah Longchen memanggil Guoran dan Xia Chen, keluar dari Istana Dionysus, dan menemukan tempat terpencil, dan Longchen mengeluarkan mayat jahat kuno itu. Istana Dionysian adalah tempat suci. Longchen merasa mengeluarkan tubuh di sana, bahkan di ruang pelatihan, adalah penghujatan ke Istana Dionysian. Setelah mayat dikeluarkan, Xia Chen dan Guoran mulai mencatat rune pada mayat tersebut. Rune pada mayat-mayat ini hampir tidak terlihat sekarang. Nilai penelitian. Mereka berdua membutuhkan waktu tiga hari untuk menyelesaikan rekaman rune ini. Setelah rekaman selesai, Longchen memasukkan mayat ke dalam ruang yang kacau dan melemparkannya langsung ke Tanah Hitam, dan Tanah Hitam mulai menyerapnya perlahan. Ketiganya kembali ke Istana Dionysian. Longchen memanggil Seven Treasure Glaze Glass 3. Keduanya mempelajari rune di bawah Seven Treasure Glaze Glass 3. Di bawah cahaya ilahi dari Seven Treasure Glaze Glass 3, orang-orang akan berada dalam keadaan halus. Idenya seratus kali lebih jelas dari biasanya, dan kecepatan larinya juga seratus kali lebih cepat. Kedua pria itu dengan panik meneliti berbagai rune, dan mereka memilih rune yang paling berharga. Rune ini berasal dari mayat kuno, senjata mereka, dan rune aneh yang ditemukan di pemakaman selestial. Mereka berdua membuat catatan saat meneliti, karena takut jika kecemerlangan pohon kaca tujuh harta karun hilang, mereka tidak akan bisa memahami rune ini. Dalam tujuh hari terakhir, keduanya secara intensif meneliti ratusan rune kuno, meskipun beberapa terlalu sedikit dibandingkan dengan ratusan ribu rune yang telah mereka rekam. Namun, ini adalah rune berkualitas tinggi, yang sangat membantu mereka, dan dibutuhkan waktu tertentu untuk mencerna rune ini. Meski rune-rune tersebut dipecah-pecah, cara mengaktifkan dan menggunakannya tetap membutuhkan proses analisis dan latihan yang panjang. Rune kuno melambangkan warisan cara ilahi di zaman kuno. Nilai rune kuno yang lengkap tidak dapat diukur. Xia Chen dan Guo Ran menghasilkan banyak uang kali ini. Tujuh hari kemudian, Long Chen menyingkirkan Seven Treasure Glaze Glass 3 dan berkata kepada Xia Chen dan Guo Ran. Aku akan pergi ke Kekaisaran Susaku. Apakah kalian berdua tinggal di Istana Dionysus atau ikut denganku? Bos, kamu akan menikahi saudari King Xuan, dan kita berdua tidak akan menimbulkan masalah. Saya telah mendiskusikannya dengan Xia Chen. Cetak biru untuk baju besi berpola naga dan pedang berpola naga saat ini hanyalah rencana kasar. Dari segi detail, masih perlu direnungkan pelan-pelan. Saya ingin mengumpulkan semua prajurit darah naga dari Xi Yantian terlebih dahulu. Hanya ketika Anda memakainya Anda akan tahu apakah itu cocok atau tidak. Terakhir kali di 3000 dunia, saya menuliskan lokasi setiap prajurit darah naga. Ada 360 orang di Xi Yantian. Saya ingin menemukan semuanya terlebih dahulu, sehingga saya dapat menggunakannya untuk menguji. Armor dan pedang bertanda naga seharusnya tidak terlalu berbeda. Jika mereka bisa menggunakannya, yang lain tidak akan mendapat masalah. Kata Guo Ran. Long Chen menganggup dan berkata, maka itu sulit bagimu. Ngomong-ngomong, saya bertanya apakah ada prajurit darah naga lain yang belum memasuki 3000 dunia. Jika Anda dapat menghubungi mereka, cobalah untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin. Di 3000 dunia, prajurit darah naga hanya mengumpulkan lebih dari 2700 orang. Pasti banyak prajurit darah naga yang belum memasuki 3000 dunia. Paling tidak, tidak ada tentara dari resimen medis yang muncul. Tanpa tentara medis, legiun darah naga seperti pedang tajam. Meskipun tajam, ia kurang fleksibel. Perang. Dalam perang terakhir, jika ada tentara dari resimen medis, tentara Dragon Blue tidak akan takut terluka sama sekali. Mereka juga tidak akan khawatir, dan efektivitas tempur mereka pasti akan sangat meningkat. Karena Xia Chen dan Guoran telah memutuskan untuk menemukan prajurit darah naga yang tersebar di Xiantian, maka cukup, luangkan sedikit lebih banyak pemikiran, cobalah untuk mencari seluruh Xiantian, dan cobalah untuk tidak melewatkan apapun. Kami tidak bekerja keras, bos, kamu bekerja keras. Guoran tersenyum dan menepuk dadanya, menandakan bahwa masalah ini ditutupi olehnya, sehingga Long Chen bisa tenang. Aku sangat keras bekerja. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan marah. Kali ini dia berhubungan dengan Yu King Suan secara terbuka dan jujur. Terus terang, dia pergi untuk menjemput gadis-gadis. Long Chen, yang menyanjung Guoran, tidak sabar untuk menemukan celah untuk masuk. Hahaha. Guoran dan Xia Chen tertawa, Xia Chen berkata, kerja keras itu pasti, kekaisaran Suzaku memiliki asal-usul yang hebat dan warisan yang luar biasa. Saudari King Suan adalah puteri mereka, dan darah bangsawan Jiuli mengalir di tubuhnya. Bos, jika Anda ingin mengejar saudari King Suan, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Selain itu, Kasim Wei bukanlah kue yang enak pada pandangan pertama, dan Anda telah menyinggung perasaannya. Anda belum mencapai kekaisaran Suzaku, saya khawatir semua jenis orang akan mengincar Anda. Sebuah konspirasi telah mulai dibuat. Petik 2 C. Ini hanya sepotong kue untuk bosmu, aku tidak berani berkata apa-apa lagi, aku masih sangat percaya diri dalam menjemput perempuan. Ayah mertua Wei itu hanyalah seorang badut yang melompat ke atas balok. Long Chen tersenyum sedikit, tapi dia sama sekali tidak mengambil hati Kasim Wei. Dengan persetujuan Mengki kali ini, Long Chen tampaknya telah menerima keputusan Kaisar. Sekarang dia mencari gadis di bawah dekrit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya mengejar Yu King Suan secara terbuka. Xia Chen dan Guo Ran lebih lugas daripada Long Chen. Setelah berbicara, mereka meninggalkan Istana Dionisian dan meminta Long Chen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Guhong atas nama mereka. Kamu akan pergi ke Vermilion Bird Empire sekarang. Apakah hadiah pertunangan sudah siap? Xia Guhong berkata dengan heran. Dia berpikir bahwa Long Chen akan menghabiskan banyak usaha untuk membeli hadiah pertunangan. Saya tidak punya waktu untuk mendapatkan hadiah pertunangan, bukankah saya hadiah pertunangan terbaik? Long Chen berkata sambil tersenyum. Xia Guhong tersenyum, nak, kulitmu tebal, terlalu kasar untuk pergi dengan tangan kosong. Untungnya, saya menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Ini 10 toples anggur sorgum api darah gelombang ini adalah anggur favorit Yu Xiaoyun, pemilik kerajaan Susaku. Anggur sorgum api darah dibagi menjadi 9 kelas. Dia telah meminum anggur sorgum api darah tingkat ketiga, dan itu telah dianggap sebagai tingkat dewa. Anda sudah minum kelas 7, yaitu kelas 9, mana yang terbaik? Minuman ilahi tak tertandingi dari saudara senior Lisi diseduh 8.000 tahun yang lalu, dan sekarang hanya ada 12 toples. Jika Anda ingin menyeduh lain kali, Anda perlu tanaman sorgum asteris-asteris berikutnya untuk matang. Saya khawatir itu akan memakan waktu 10.000 tahun. Jadi 10 toples anggur sorgum hitam ini sangat berharga. Saya memberitahu kakak senior Lisi tentang Anda, tetapi dia mengeluarkan 10 toples tanpa ragu-ragu. Anda harus mengingat bantuannya. Petik 2 Long Chen sangat tersentuh ketika mendengarnya. Lisi senior itu, yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya, adalah seorang pembudidaya api yang menakutkan. Long Chen tidak bisa melihat kultifasinya sama sekali. Anggurnya sepanas pisau, dan kekuatan anggurnya kuat. Satu tegukan ketenggorokan, tapi bisa mengingatkan selama beberapa hari. Terakhir kali Long Chen meminum anggurnya, dia ditegup dan berbaring selama tiga hari. Para senior istana Dionysus sangat baik padanya. Long Chen dengan hormat mengambil anggur dan menyimpannya di tempat yang berharga. Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Jika dia memiliki sikap buruk, terlalu boros untuk memberinya anggur yang begitu baik. Long Chen berkata dengan sedikit kesakitan. Xia Guhong tertawa, kamu terlalu pelit. Jika Anda ingin menikahi putri seseorang, Anda bahkan tidak bisa melepaskan beberapa toples anggur. Jika Yu Xiaoyun mengetahui pikiranmu, aku khawatir bahkan kota Susaku tidak akan membiarkanmu masuk. Garis miring. Tunggu, menurutmu siapa Yu? Xiaoyun itu. Wajah Long Chen sedikit berubah, dan nama itu memberinya firasat buruk di hatinya. PS. Saya berharap Ibu Pertiwi yang agung makmur dan sejahtera, saya berharap saudara dan saudari saya bahagia dan sejahtera. Lao Mo dan saudara laki-laki dan perempuan saya mengambil cuti beberapa hari. Saya tidak tahu mengapa hari ini, Iblis Tua itu serius insomnia, dan hanya tidur lebih dari satu jam kemarin, terlalu tidak nyaman, keadaan tidak baik, minta semua orang untuk libur beberapa hari, setan Tua menyesuaikannya, dan akan diperbarui setiap hari, dan pembaruan akan dilanjutkan setelah hari nasional. Bab 3937, Sayap Kunpeng Yu Xiaoyun adalah ayah Yu King Suan, Kenapa kamu belum mengenalnya? Tanya Siaguhong, berpikir bahwa Long Chen seharusnya menyelidikinya sejak lama. Nama Yu King Suan tidak berubah, dan ayahnya masih Yu Xiaoyun. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama dengan Yu Xiaoyun, pemilik Pilfali. Tidak, Yu Xiaoyun tidak mati dalam pertempuran penghancuran dunia. Pusat kekuatan klan naga menyelamatkan nyawa seluruh benua Tianda. Tidak mungkin baginya untuk bereinkarnasi. Memikirkan hal ini, Long Chen sedikit lega. Ini seharusnya kebetulan, Long Chen bertanya, Saudaraku, seperti apa Yu Xiaoyun ini? Orang ini cukup strategis, tetapi dia memiliki kepribadian yang tangguh dan pemarah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang dihormati dewa yang telah membuka tiga bunga. Dia adalah raja dari kekaisaran Susaku. Dia menggabungkan kekayaan nasional seluruh kekaisaran Susaku menjadi satu, dan sangat kuat. Namun, meskipun orang ini sangat cerdas, dia keras kepala. Jika dia tidak dibantu oleh dua ratu yang baik, diperkirakan kekaisaran Susaku akan rusak para akibat lemparannya. Petik 2 Meskipun Xia Guhong sopan, tidak sulit untuk melihat dari penilaiannya bahwa Xia Guhong yang juga kepala negara tidak memandang rendah Yu Xiaoyun. Artinya, dia adalah tas cerami dan bergantung sepenuhnya pada istrinya di pucuk pimpinan. Long Chen ragu-ragu bertanya. Aku tidak mengatakan itu. Xia Guhong tersenyum. Long Chen memandang Xia Guhong, dan keduanya tertawa. Meskipun Xia Guhong tidak mengatakan itu, artinya sangat jelas. Begitu saya mendengar bahwa apa yang dikatakan Yu Xiaoyun tidak sepadan, Long Chen tiba-tiba menjadi percaya diri, dan ibu mertua berkata bahwa itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Adapun yang lainnya, Long Chen berhenti bertanya. Dia bertanya terlalu banyak, dan yang lain mengira dia takut. Saya bertanya kepada Xia Guhong tentang gerakan setelah 3.000 dunia, Xia Guhong berkata. Di 3.000 dunia, kamu bahkan telah membunuh semua jenis master, dan sekarang telah menyebabkan kejutan besar. Kekuatan utama telah mengilhami para murid luar biasa di bawah sekte mereka untuk membunuhmu, dan bahkan para jenius super di beberapa kekuatan sudah saya mulai bersemangat. Selanjutnya, mereka yang berani mengambil tindakan terhadap Anda pasti tidak akan kalah dengan Zizang, Ji Wuming, Ji Wuyu Raksasa dan lainnya, atau setidaknya level itu. Kudengar Kuntu kembali ke klan Kunpeng dan memulai upacara pemujaan leluhur. Itu harus menjadi langkah yang luar biasa. Kamu harus berhati-hati. Jika Anda menghina klan Kunpeng seperti ini, mereka tidak akan pernah menyerah. Dan Weng Tianyao, yang Anda tinggalkan, kembali ke Kekaisaran Ziting dan memasuki retret di bawah pengaturan Weng Taibe, mungkin karena dia telah memberikan pelatihan yang lebih kuat. Sejauh yang saya tahu, Weng Taibe sangat mencintai keturunannya, tetapi dia tidak pernah mewariskan kung fu asli Weng Tianyao. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh Weng Tianyao bisa melangkah dengan kemampuannya sendiri. Kali ini, saya khawatir Weng Taibe akan menyampaikan trik hidupnya kepada Weng Tianyao. Kekuatan guntur orang ini sangat luar biasa, Anda tidak boleh gegabuh. Petik 2 Menyebut Weng Taibe, musuh lama, wajah Xia Guhong menjadi serius. Dalam pertempuran hari itu, Weng Taibe tidak benar-benar menunjukkan jurus pamungkasnya, semuanya hanyalah ujian. Jelas sekali, mantan musuh ini pasti menyembunyikan trik ampuh dan tidak mau membeberkannya di hadapannya. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan membenci musuh manapun. Long Chen mengangguk. Saya mengobrol dengan Xia Guhong tentang formulir saat ini lagi. Dalam kata-kata Xia Guhong, Long Chen saat ini berada di puncak badai, dan ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Xia Guhong secara khusus memberitahu Long Chen untuk berhati-hati dengan En Puda. Orang ini sangat berbahaya, licik, dan pandai bersembunyi. Long Chen membunuh murid yang paling dicintainya, dan orang ini pasti akan membalas dendam. Dan tendangannya berbeda dengan Liao Bencang. Dia tidak menembak dengan mudah. Begitu dia melakukannya, itu pasti pukulan yang menggelegar. Menurut ingatan Xia Guhong, terakhir kali En Puda membunuh Long Chen, itu sebenarnya bukan gerakan pembunuh yang sebenarnya. Jika itu adalah gerakan pembunuh yang nyata, Long Chen bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Dia melakukan itu, di satu sisi, untuk menguji kekuatan Long Chen, dan di sisi lain, untuk membuju Xia Guhong menyelamatkan Long Chen. Dia menggunakan kelemahan Long Chen untuk membuat marah Xia Guhong dan membiarkan Xia Guhong menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Xia Guhong membunuh monster tua klan Moruo dengan satu pedang. Xia Guhong selalu percaya bahwa En Puda selalu menjadi pengontrol medan perang, mengendalikan ritme seluruh medan perang, dan selalu menguji, mencari kelemahan Xia Guhong dan Long Chen, melakukan perhitungan dan evaluasi. Meskipun dia mundur kemudian, Xia Guhong khawatir En Puda kemungkinan besar akan mengetahui kekuatan sebenarnya Long Chen melalui serangan badai, dan tembakan berikutnya harus direncanakan dengan hati-hati dan semuanya dilindungi undang-undang. Satu pukulan Kamu harus berhati-hati, kecuali dia tidak bergerak, begitu dia bergerak, kemungkinan besar dewa itu akan datang sendiri. Kata Xia Guhong. Terakhir kali dia bukan dewa. Long Chen terkejut. Tentu saja tidak, baik dia maupun liau bencang bukan dewa, kalau tidak ketiga bunga mereka tidak akan seperti itu. Meskipun mereka semua berada di alam raja, tetapi karena mereka adalah kultifator spiritual, mereka telah mengumpulkan kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dewa menggunakan kekuatan tiga bunga, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak akan lebih rendah dari milikku. Kata Xia Guhong. Long Chen tidak bisa tidak tertegun, En Puda ini sangat kuat, meskipun dia tidak meremehkannya, dia masih meremehkan terornya. Saat kamu bertemu liau bencang, kamu tidak bisa mengalahkannya, tapi kamu bisa melarikan diri. Apalagi orang ini tidak punya otak, dan dia tidak pernah berpikir untuk membuat tembakan. Meski liau bencang telah mempelajari semua jenis jurus pembunuhan, karakternya tidak cocok untuk mengambil rute pembunuh. Dia mengaku sebagai pembunuh teknis, tetapi sebenarnya keterampilan pembunuhannya sangat umum. Tinggi. Jadi saya tidak mengkhawatirkan liau bencang, saya hanya mengkhawatirkan En Puda. Sebelum orang ini bertindak, dia pasti akan memasang jaring besar agar kamu tidak bisa kabur, jadi kamu harus lebih waspada. Ayo pergi segera setelah Anda melihat tanda-tanda dia menganyem jaring, atau saat Anda melihat jaring seluruhnya, sudah terlambat. Kata Xia Guhong. Long Chen mengangguk, En Puda terlalu berbahaya gelombang tiba-tiba Long Chen bertanya, Saudaraku, apakah kamu kenal Ye Wusheng? Tentu saja aku tahu, malam yang gelap itu sunyi dan malam itu sunyi. Dia adalah raja pembunuh dalam 9 hari dan 10 tempat. Dia juga seorang pembunuh yang tidak pernah melewatkan kesempatan dalam hidupnya. Siapapun yang ingin dia bunuh tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xia Guhong Dao, dengan ekspresi kekaguman di matanya, jelas mengenali malam ini dalam diam. Kudengar Dewa En Puda tidak pernah berani keluar, hanya untuk menghindari Ye Silen, apakah dia akan mengambil risiko dan membunuhku? Long Chen bertanya. Memang ada desas-desus bahwa Ye Wusheng melepaskan kata-katanya, dan jika Mda berani berjalan dalam waktu 9 hari, dia pasti akan memenggal kepalanya. Jadi, sejak saat itu Dewa En Puda tidak berani menampakkan wajahnya, dan Ye Wusheng segan untuk membunuh avatarnya, agar avatar En Puda bisa berjalan sesuka hati. Tetapi Anda tidak bisa ceroboh karena ini. Anda harus tahu bahwa En Puda memiliki metode rahasia. Dalam keadaan khusus, Dewa dan klon dapat ditukar secara instan. Dan ketika Dewanya turun, hanya butuh waktu sesaat untuk membunuhmu. En Puda hanya tidak berani tampil dengan Dewanya, bukan karena dia benar-benar tidak akan menggunakan Dewanya. Kata Xia Guhong. Ternyata, kakakku mengerti. Ditanya tentang situasinya lagi, Long Chen kembali ke kediaman dari Xia Guhong, wajahnya sedikit bermartabat. Fatien benar-benar rumit. Hal yang paling menakutkan tentang pria ini adalah ketidakberdayaannya. Tidak ada identitas, status, atau senioritas yang dapat menahannya. Dapatkan saja kartu hall. Panggilan. Berbicara, Long Chen mengeluarkan sepasang sayap. Di sayap, pancaran cahaya ilahi mengalir, dan darahnya sangat mengerikan. Itu adalah sayap kuntu, dan senyum cemberut muncul di sudut mulut Long Chen. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi jika aku memukulmu dan kabur, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda tidak bisa menghitung sepasang sayap ini. Bab 3938, selesai. Ledakan. Kekuatan api tak berujung dan kekuatan guntur saling terkait. Sayap asli yang menutupi langit kini telah berkurang menjadi sembilan kaki sembilan. Pada sayap kunpeng yang berkurang, rune tertutup rapat, dan kekuatan api dan guntur yang tak berujung mengalir di dalam rune. Ini adalah metode pemurnian yang diajarkan oleh pembangkit tenaga naga ke Long Chen. Awalnya, Long Chen ingin menggunakan darah naga asli untuk mengendalikan sepasang sayap, tetapi pembangkit tenaga naga mengatakan bahwa kunpeng, seperti keluarga naga, memiliki kemauan yang kuat, tidak akan mudah menyerah. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan benar, sepasang sayap akan meledak, jadi biarkan Long Chen menyempurnakannya dengan kekuatan api dan guntur, keduanya adalah kekuatan alam, dan daya tahan kunpeng akan jauh lebih kecil. Menggunakan kekuatan guntur dan api untuk menghancurkan wasiat kunpeng seperti merebus katak dalam air hangat, hanya membutuhkan sedikit waktu. Awalnya, Long Chen menempatkan sayap kunpeng di ruang yang kacau, dan membiarkan Huolinger dan Leilinger perlahan menyempurnakannya. Bagaimanapun, Long Chen tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Xia Guhong, Long Chen meningkatkan kewaspadaannya dan akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan sepasang sayap sebelum keluar. Berdengung Di sayap kunpeng, kecemerlangan dewa berkedip, api dan guntur berkibar, sayap kunpeng terus bergetar, dan terdengar suara samar raungan kunpeng, yang ditentang oleh kehendak kunpeng. Pada saat ini, Long Chen tidak berani mendorong terlalu keras, dan memerintahkan Huolinger dan Leilinger untuk memperlambat dan memberinya waktu untuk bernapas. Setelah sedikit stabil, Huolinger dan Leilinger melanjutkan pemurnian, dan setelah menjadi kasar lagi, berikan waktu untuk bernafas. Dengan cara ini, kehendak kunpeng terhapus sedikit demi sedikit, kekuatan aslinya dievakuasi sedikit demi sedikit, dan perlawanannya semakin lemah. Setelah tiga hari penuh, surat wasiat kunpeng akhirnya menghilang. Sepasang sayap itu halus dan tanpa cacat, seperti emas, dengan kecemerlangan ilahi yang tak berujung mekar, menusuk mata, dengan aura sakral dan hikmat, membuat orang merasa tidak berani melihat secara langsung. Kekuatan suci klan kunpeng sebenarnya sangat kuat. Longchen tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Tentu saja, jika tidak ada kekuatan suci, bagaimana klan kunpeng memenuhi syarat untuk menantang klan naga kita? Sekarang kehendak kunpeng telah musnah, Anda menyuntikkan kekuatan jiwa Anda sendiri ke dalam rune itu, dan kemudian saya akan mengajari Anda cara mengontrol rune ini. Hei, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga kunpeng memiliki banyak gerakan hebat pada sepasang sayap ini. Mengontrol sepasang sayap ini, Anda akan menjadi lebih kuat, menggabungkan kekuatan supernatural keluarga naga saya dan kunpeng, Anda Longchen adalah orang pertama dalam keabadian. Kata ahli klan naga, ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Senior, aku memiliki kekuatan garis keturunanmu, dan kemudian mengendalikan kekuatan gaib kunpeng, kamu tidak keberatan. Longchen ragu-ragu berkata, Hati-hati, kamu bukan keturunan klan nagaku, kamu tidak perlu menjaga kemurnian garis keturunanmu, kalau begitu, kamu akan menggunakan kekuatan magis klan kunpeng untuk membunuh orang-orang dari klan kunpeng, itu akan terjadi. Seru. Huff, penampakan naga jahat rubah hantu memiliki bayangan klan kunpeng. Saya selalu menduga bahwa insiden naga jahat hantu rubah disebabkan oleh klan kunpeng di belakang layar. Mereka bisa bermain yin, keluarga nagaku yang sombong pasti tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka, he he. Pembangkit tenaga naga itu tersenyum. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa pembangkit tenaga naga emosional menggunakan dia untuk membuat jijik klan kunpeng, tetapi Longchen adalah klan manusia, masalah ini tidak disalahkan pada klan naga, klan naga masih mempertahankan sikap bangga, tetapi dapat melewati naga klan. Chen, klan kunpeng menjijikkan, sama seperti klan kunpeng menggunakan rubah hantu dan naga jahat untuk membuat jijik klan naga. Memikirkan hal ini, Longchen tertawa dan tidak merasakan beban sama sekali, dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya secara perlahan ke dalam rune. Kunpeng membelah langit. Kunpeng menghancurkan kekosongan. Perisai bulu kunpeng. Hahaha, Longchen, kamu beruntung, kamu telah membangkitkan tiga rune primitif di sayap ini, dan alam raja abadi telah membangkitkan tiga kekuatan supernatural primitif. Kuntu adalah seorang jenius. Orang kuat naga itu tertawa dan berkata dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Ada banyak sekali rune di sini, tetapi 99 persen di antaranya adalah rune yang diperoleh. Rune yang diperoleh dihasilkan lusa, dan secara pasif akan meningkatkan dan memberkati kekuatan sayap. Dan hal yang paling berharga di sayap adalah rune bawaan, yang merupakan dasar untuk kelanjutan kekuatan magis terkuat klan kunpeng, tetapi rune ini sangat berharga, dan hanya kunpeng yang sangat berbakat yang akan lahir. Kuntu adalah kunpeng asli, dan runenya tidak diwariskan melalui darah, tetapi dihasilkan melalui hukum surga. Bahkan rune yang dibudidayakan pada lusa masih termasuk rune bawaan. Kuntu membangunkan tiga rune bawaan di alam raja abadi. Bahkan di zaman primordial, sangat jarang, sehingga para naga terkejut. Long Chen juga sangat bersemangat. Ketika jiwanya disuntikan ke dalam rune ini, dia melihat kengerian dari ketiga kekuatan magis ini sesuai dengan metode yang diajarkan oleh pembangkit tenaga-naga. Langkah pertama, kunpeng membelah langit, dilakukan oleh Kuntu sebelumnya, dan pukulan itu membelah langit, dengan kekuatan yang mengerikan. Langkah kedua, kunpeng breaking the void, Kuntu belum menggunakannya, karena ini adalah teknik gerakan yang dapat meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan kunpeng breaking the void terbangun di tiga ribu dunia, dan Kuntu sendiri sebelum saya mendapat kesempatan untuk membiasakan diri gelombang saya tertarik dengan gerakan di sisi Long Chen. Dan kemudian, karena pertempuran, dia menghabiskan semua kekuatan dari seluruh tubuhnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kunpeng untuk memecahkan kehampaan. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat gerakan ini. Langkah ketiga, perisai bulu kunpeng, adalah sikap bertahan mutlak. Itu juga terbangun di tiga ribu dunia. Kuntu menggunakannya, tapi dia belum menggunakan jurus ini, dan hanya memanggil prototipe. Gagal mengerahkan kekuatan aslinya, sehingga dipukuli dengan sangat buruk oleh Long Chen. Hei, aku kaya, aku benar-benar kaya. Long Chen tersenyum dan penuh kegembiraan. Tiga gerakan yang dia pelajari dalam anti-skala Zulong semuanya ofensif, dan tidak ada gerakan dan pertahanan. Nah, itu bagus, Kuntu telah mengisinya. Long Chen memiliki banyak gerakan menyerang dan sedikit gerakan bertahan. Berkali-kali, dia tidak dapat menggunakannya sendiri, tetapi jika orang-orang di sekitarnya dalam bahaya, dia akan terburu-buru, karena tidak ada gerakan besar pertahanan, terutama gerakan besar pertahanan yang sangat luas. Sekarang, kekosongan ini telah terisi, dan hati Long Chen tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. Dia bisa menyerang, mundur, dan bertahan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Sekarang dia tidak khawatir. Setelah tujuh hari, Long Chen akhirnya mengambil kendali penuh atas semua rune di sayap, mencetak jiwanya sendiri di setiap rune, serta jejak jiwa Huolinger dan Leilinger, sehingga akibatnya, sepasang sayap kunpeng dapat dikendalikan oleh Huolinger dan Leilinger. Om. Long Chen berdiri dalam kehampaan, dan sepasang sayap kunpeng muncul di belakang Long Chen. Pada saat sayap kunpeng dan Long Chen digabungkan, kekuatan kekerasan menyapu langit, dan kemegahan ilahi yang tak berujung pada sayap mengalir dan mekar. Cahaya matahari dan nafas ilahi membuat Long Chen terlihat seperti dewa dari sembilan surga, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Hahaha, sudah selesai, King Xuan, aku di sini. Long Chen melihat ke atas ke langit dan tertawa, sayap kunpeng berkibar, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Bab 3939, Pangeran Menarik Gerobak Kekaisaran Suzaku memiliki sejarah panjang dan warisan sejarah yang kuat. Meskipun telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, warisannya tidak pernah terputus. Kekaisaran Suzaku memuja totem Suzaku dan binatang api, Phoenix, tetapi Kekaisaran Suzaku tidak mengabadikan totem Phoenix. Legenda mengatakan bahwa Phoenix, seperti kunpeng dan Zulong, diciptakan melalui pelatihan, bukan dilahirkan sebagai Phoenix. Dikabarkan bahwa burung tipe api diberkati oleh Phoenix, bahkan burung gagak atau burung pipit memiliki kesempatan untuk berkultivasi menjadi Phoenix mayat hidup. Suzaku adalah burung suci tipe api di era kekacauan. Dalam sejarah, ada 13 catatan tentang Suzaku yang dipromosikan menjadi mayat hidup burung Phoenix. Itu juga ras dengan burung Phoenix paling undet di antara semua burung dewa tipe api. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Suzaku adalah ras yang paling diberkati oleh Phoenix dan ras yang paling dekat dengan Phoenix. Jika burung dewa tipe api berkultivasi menjadi Phoenix abadi, ia harus melalui 99 langkah, sedangkan klan Suzaku, yang berdiri di langkah ke-66 saat lahir, hanya perlu melewati 33 langkah lagi. Anda bisa menjadi Phoenix mayat hidup. Hanya saja setelah perang kekacauan, masih banyak warisan Suzaku yang tersisa di sembilan langit dan sepuluh bumi, namun Suzaku sudah tidak terlihat lagi. Dikabarkan dari dunia luar bahwa keluarga Suzaku tewas dalam pertempuran kekacauan dan genosida. Karena pertempuran kekacauan, itu disebut pertempuran terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Menjadi legenda, tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang yang mempercayai Suzaku selalu percaya bahwa keluarga Suzaku selalu ada, dan keyakinan mereka tidak pernah putus, dan selalu teguh. Kekaisaran Suzaku adalah penganut yang paling taat dalam garis keturunan Suzaku, dan sebagian besar praktisi di seluruh kekaisaran adalah pembudidaya api, dan semua keluarga Suzaku Huang adalah pembudidaya api. Dikabarkan bahwa keluarga kerajaan-kerajaan Suzaku adalah cabang dari klan Jiuli yang terkenal di era kekacauan. Begitu Yu King Suan, sang putri yang disembunyikan oleh kekaisaran Suzaku, muncul, itu menimbulkan sensasi di seluruh kekaisaran Suzaku, karena dia memiliki darah murni Jiuli, yang jauh lebih murni daripada nenek moyang semua dinasti. Dikatakan bahwa putri beku ini, ketika dia lahir, memiliki pelindung tubuh pelangi berwarna-warni, dan kemudian dipanggil oleh api pelangi, dan menjadi pemilik api pelangi ke-9 di daftar api langit. Setelah mendapatkan nyala pelangi, Yu King Suan muncul di bidang penglihatan orang. Setelah kembali ke kerajaan Suzaku, itu bahkan dikenal sebagai mutiara Suzaku, dan cahayanya menaungi bintang-bintang. Kekaisaran Suzaku memiliki wilayah yang luas, real estate yang kaya, dan cadangan mineral. Ini terdiri dari 37 negara bagian dan 8 negara tetangga. Hubungannya biasanya baik. Meskipun kekaisaran Suzaku kuat, ia tidak pernah memperluas wilayahnya secara sewenang-wenang, juga tidak menggertak orang lain, dan rukun dengan tetangganya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara tetangga menjadi kurang bersahabat, dan mereka sering membuat masalah di perbatasan, dan kerajaan yang bermasalah ini adalah kerajaan culinan. Kerajaan Segel Surgawi pernah mengandalkan kerajaan Suzaku dan memperoleh manfaat besar. Kekaisaran Suzaku telah memberikan bantuan beberapa kali pada saat krisis, tetapi sekarang mereka adalah yang paling kejam. Kekaisaran Tianshi didukung oleh Kekaisaran Ziting, dan leluhur Kekaisaran Ziting dan Kekaisaran Suzaku memiliki kebencian yang besar. Meski tidak ada perang selama jutaan tahun, kebencian di antara keduanya bukan karena berlalunya waktu dan redup. Di Kekaisaran Suzaku saat ini, perbatasan masih sangat tegang, dan sering terjadi perang skala kecil. Meski konfliknya tidak besar, namun tidak berhenti, membuat orang gelisah, dan Kekaisaran Suzaku telah dilecehkan. Sangat kesal. Sekelompok badut melompat-lompat di depan mata mereka sepanjang hari, aku benar-benar ingin membunuh kelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Di depan celah kota Wanli, seorang pria kuat berbaju zirah perak, melihat kekejauhan, terus-menerus berteriak dan berlatih. Mata musuh penuh amarah. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Suzaku dan Kekaisaran Segel Surgawi. Selama waktu ini, Kekaisaran Segel Surgawi mulai menambah pasukannya ke perbatasan, dan terus berlatih, mendekati garis perbatasan dari waktu ke waktu, dengan sengaja merangsang para prajurit Kekaisaran Suzaku. Meskipun mereka tidak pernah melewati garis perbatasan, mereka sering melakukan latihan muatan di tepi garis perbatasan dan membuat gerakan mengejek, yang merupakan penghinaan dan provokasi kepada para prajurit Kekaisaran Suzaku. Kekaisaran Tianshi hanyalah sekelompok anjing asing. Berapa banyak kita membantu mereka saat itu? Sekarang, di bawah dorongan Kekaisaran Ziting, mereka membalas. Mereka bahkan tidak sebaik anjing. Prajurit lain berkata dengan marah. Di atas gerbang kota, puluhan prajurit lapis baja perak berdiri di belakang seorang prajurit lapis baja emas. Mereka semua kuat di alam Raja Abadi. Meskipun mereka terlihat sangat muda, mereka penuh dengan semangat dan darah, dan mereka berada di masa jayanya, menunjukkan sisi tajam mereka. Prajurit lapis baja emas, dengan aliran energi tertinggi yang mengalir di tubuhnya, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat. Kultivasinya berada di puncak Raja Abadi. Dia sudah melangkah ke ranah Raja Kerajaan dengan setengah kakinya. Pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah. Pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah melihat ke pembangkit tenaga listrik Kerajaan Tianxi yang sedang berlatih di kejauhan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kekaisaran Tianxi hanyalah sekelompok orang bodoh. Kami Kekaisaran Suzaku tidak menggertak mereka, mereka pikir kami tidak buruk. Kerajaan Ziting memberi mereka beberapa keuntungan dan menekan mereka, sehingga mereka langsung jatuh ke tangan Ziting. Kekaisaran Ting Kekaisaran Suzaku kita sudah lama tidak mengalami perang. Banyak orang telah melupakan kekuatan Kekaisaran Suzaku kita. Mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan keunggulan Kekaisaran Suzaku saya. Petik 2 Ledakan Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan gelombang kecemerlangan ilahi yang tak berujung bergetar, dan sebuah kereta yang megah perlahan mendekat. Aura suci di kereta membuat orang gemetar. Ini kereta Tianxi dari Kekaisaran Tianxi, nyalakan waspada dan bersiap untuk bertarung. Ketika dia melihat kereta emas, wajah pembangkit tenaga Raja Kerajaan setengah langkah berubah, dan dia berteriak dengan tajam. Saat dia berteriak, alarm yang menusuk terdengar, dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Suzaku berkumpul, menunjukkan senjata mereka satu per satu, dengan aura pembunuh. Hah, mengapa ada yang salah? Menyaksikan kereta Tianxi perlahan mendekat, ketika mendekati Kam Kekaisaran Tianxi, Kam Kekaisaran Tianxi berada dalam kekacauan. Uf-puf! Di kereta Tianxi, cambuk panjang emas menyapu kekosongan, dan orang-orang kuat yang bergegas maju dicambuk menjadi darah oleh cambuk panjang, termasuk orang kuat Raja Kerajaan setengah langkah, yang merupakan langit seorang pemimpin Kekaisaran Si. Ini Pusat Kekuatan Kekaisaran Suzaku tercengang. Bagaimana situasinya? Bunuh dirimu. Tepuk tangan. Tiba-tiba terdengar tiga cambukan dan mengenai mereka bertiga. Baru pada saat itulah orang-orang kuat dari Kerajaan Suzaku menyadari bahwa kereta segel sebenarnya ditarik oleh tiga orang hari itu. Orang-orang berteriak kesakitan. Ketika pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah Kekaisaran Suzaku melihat wajah ketiga orang itu dengan jelas, matanya menonjol, dan dia mengenali salah satu dari mereka. Bukankah itu pangeran ke-17 dari Kekaisaran Tianxi? Sialan? Apa-apaan ini? Sangat lambat untuk menarik mobil. Mengemudi? Cepatlah! Ketika kamu sampai di sana, kamu bisa keluar dari sini. Saat itulah Raja Rilembanbu yang kuat melihat bahwa seorang pria berjubah hitam dan cambuk panjang sedang duduk di atas kereta, mengejar 17 pangeran Kerajaan Segel Surgawi seperti ternak. Pangeran menarik gerobak. Pusat Kekuatan Kekaisaran Suzaku tertegun. Bab 3940, Tuan itu seperti awan. Pusat Kekuatan yang awalnya berlatih di Kekaisaran Tianxi melihat pangeran mereka digunakan untuk menarik gerobak, dan mereka marah dan menukik. Tapi ketika pria berbaju hitam, memegang cambuk panjang, membunuh orang kuat itu dalam sekejap, semua orang terkejut dan tidak berani bergerak. Orang yang baru saja bergegas adalah yang terkuat di antara mereka, termasuk pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah tingkat tertinggi, yang merupakan jenderal terbesar mereka di sini, dan dia terbunuh seperti itu, di mana mereka berani bergerak. Ketika mereka semakin dekat, orang-orang menemukan bahwa selain pangeran ke-17, ada dua orang lainnya, keduanya kuat di alam yang mulia ilahi, dan mereka membawa aura makhluk tertinggi di tubuh mereka. Ketiganya diikat dengan rantai, kereta itu bergerak maju perlahan. Masuk akal bahwa tiga pria sekuat itu dapat menarik kereta seperti ini tanpa usaha sama sekali, tetapi saat ini, napas mereka kacau, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka jelas terluka parah. Cambuk mereka dengan cambuk dan mereka terlihat sengsara dengan luka di sekujur tubuh mereka. Hanya saja ketiga orang ini tidak memiliki banyak kemarahan di mata mereka. Beberapa penuh ketakutan dan memohon. Menghadapi cambuk pria berbaju hitam, mereka tidak berani mengeluh, dan mereka mati-matian menarik mobil ke depan. Teman ini, tolong hentikan, ini adalah perbatasan kekaisaran Suzaku, tolong beritahu temanmu alasannya. Pemimpin kekaisaran Suzaku berkata dengan lantang, dengan suara ramah di suaranya. Tentu saja mereka ramah, musuh dari musuh adalah teman. Melihat tujuh belas pangeran kerajaan segel surgawi diperlakukan seperti ternak, mereka tiba-tiba memiliki perasaan yang baik. Apakah kamu akhirnya tiba di kekaisaran Suzaku? Sial, petanya menyimpang, dan aku benar-benar berlari ke kerajaan segel surgawi. Hahaha, senang berada di sana. Pria berbaju hitam mengangkat jubah hitamnya, memperlihatkan wajah tampan, tidak lain adalah Long Chen. Long Chen menoleh untuk melihat ke tiga orang, tiga orang yang menarik gerobak, tiba-tiba gemetar ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, pangeran ke tujuh belas gemetar, dan berkata, kamu berjanji bahwa selama kami menarik mobil dengan benar, kamu akan memaafkan kami atas kejahatan kami yang tidak sopan kepada putri King Suan, dan tolong tepati janjimu. Ternyata Long Chen terbang jauh-jauh, dan dia datang sesuai rute peta. Faktanya, peta Long Chen salah, dan karena penggunaan sayap kunpeng, kecepatannya sangat cepat sehingga dia terbang dalam upaya yang mengejutkan. Long Chen baru saja terbang ke sebuah kota di Kekaisaran Tianshi, dan menemukan tempat dengan banyak orang, siap untuk menanyakan jalannya, dia tidak ingin memasuki Kekaisaran Susaku dengan paksa, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tanpa diduga, saya kebetulan bertemu dengan tiga bajingan sial dan berbicara tentang Kekaisaran Susaku. Pangeran ke tujuh belas bahkan berbicara tentang kecantikan Yu King Suan, dan ada ketamakan dalam kata-katanya. Long Chen sangat marah ketika mendengarnya. Jangan katakan apa-apa lagi, menangkap mereka bertiga adalah pertarungan, dan akibatnya, orang-orang kuat di kota tertembak, dan Long Chen tahu bahwa tidak ada orang yang salah sama sekali, orang ini berasal dari Kekaisaran Tianshi. Pangeran ke tujuh belas ini tidak terlalu disukai di antara para Pangeran Kekaisaran Tianshi, jadi penutup belakangnya sangat jauh, dekat dengan Kekaisaran Susaku. Tidak banyak tuan di sekitar Pangeran ke tujuh belas. Hanya ada dua dewa tingkat tertinggi, dan Long Chen menantang sebuah kota sendirian. Master yang bisa disebutkan namanya di seluruh kota semuanya dimenangkan oleh Long Chen. Orang bisa menghentikannya. Ketika Long Chen menembak, mulut Pangeran ke tujuh belas itu kotor. Long Chen marah dan meminta mereka bertiga untuk menarik mobil. Jika mereka tidak menarik, mereka akan langsung mati. Ketika mereka melihat kengerian Long Chen, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan karakter yang kejam. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa mematuhi Long Chen dan menarik mobil sepenuhnya. Cut, kapan tuan ketiga ku Long mengingkari janjinya? Pergi, ingat, bencana datang dari mulutmu, dan kamu akan mengendalikan mulutmu di masa depan. Long Chen berkata dengan dingin. Meskipun ada dendam antara Kekaisaran Burung Vermilien dan Kekaisaran Tianxi, tidak ada kontradiksi dengan Long Chen sendiri. Long Chen tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Tianxi telah menyerang Long Chen di tiga ribu dunia. Sembilan hari, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Long Chen memiliki keluhan yang jelas dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara kedua negara. Bukan apa yang dia takutkan, tetapi beberapa hal. Sebelum dia mengetahuinya, dia tidak dapat mencap orang lain sebagai baik atau jahat karena preferensi pribadi, atau karena jika seseorang tidak sopan, mereka akan mengambil nyawanya. Terima kasih banyak, saya pasti akan mengubah masa lalu saya ketika saya kembali dan menjadi orang baru. Pangeran ke-17 bersujud seperti bawang putih, dan dia sangat berterima kasih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu dekat dengan kematian. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa berharganya hidup. Itu urusanmu. Jika Anda tidak mengubah masa lalu Anda, saya khawatir Anda tidak akan menjadi orang baru di lain waktu, tetapi kehidupan baru. Longchen melambaikan tangannya dan menyuruh ketiganya keluar. Mereka bertiga sangat gembira. Mereka melepas rantai di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak menginginkan kereta dengan meterai kerajaan segel surgawi. Fei tampaknya telah melarikan diri. Iblis keluar. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik kerajaan burung Vermillion muncul dan membuka gerbang kota. Mereka semua mendengar percakapan antara Longchen dan pangeran ke-17, dan mereka juga melihat cara luar biasa Longchen, mengetahui bahwa Longchen adalah ahli teror, orang seperti itu tidak dapat tersinggung, belum lagi dia sangat mempertahankan kekaisaran Susaku. Xiaoyong, kepala pertahanan kota perbatasan sutian dari kekaisaran burung Vermillion, telah melihat prajurit ini. Pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah dari kekaisaran burung Vermillion mengepalkan tinjunya ke arah Longchen. Di Halongsan, aku berteman dengan Putri King Suan dari negaramu. Karena jalannya tidak diketahui, saya tersesat ke wilayah Tianxi dan mendengar bahwa seseorang menghujat Putri King Suan, jadi saya memberi mereka pelajaran, membuat saudara laki-laki saya tertawa. Longchen menyeringai dengan kepalan tangan. Longchen tanpa hambatan, informal, dan memiliki keliaran tak berujung di tubuhnya, tetapi para pejuang pertahanan kota ini gelombang merasa sangat baik dengan kepribadian Longchen yang terus terang. Jarak antara mereka. Ternyata itu kakak Long, selamat datang di kekaisaran Suzaku sebagai tamu, dan silakan datang ke kota untuk mengobrol. Xiao Yong sangat sopan dan memperkenalkan Longchen ke kota, sementara para prajurit di belakangnya ragu-ragu, atau segel hari itu kereta juga ditarik masuk. Setelah memasuki kota, Xiao Yong menyapa Longchen dengan sangat sopan, tetapi Xiao Yong, kepala pertahanan kota, memiliki pemerintahan kota yang dalam, dan dia diam-diam menanyakan tentang yayasan Longchen di perjamuan, yang tidak hanya menghindari rasa malu dari pemeriksaan silang, tetapi juga menempatkan dirinya apa yang harus dilakukan sudah selesai. Longchen tidak mengungkapkan identitas aslinya, tetapi hanya mengatakan bahwa dia adalah murid sekte dan memiliki hubungan yang baik dengan sekte ilahi Yantian tempat Yu King Suan berada. Untuk meyakinkan Xiao Yong, Longchen menyebutkan beberapa nama. Orang-orang ini semua adalah murid kerajaan burung vermilion yang muncul di Xiantian sebelum memasuki 3.000 dunia. Ketika Longchen menyebutkan beberapa nama, Xiao Yong tiba-tiba menjadi kurang waspada terhadap Longchen. Momomomong, saudara Xiao, yang mulia King Suan pernah berkata bahwa keluarga kerajaan Susaku kita penuh dengan orang-orang berbakat, dan para ahlinya seperti awan. Adik laki-laki saya datang kali ini karena undangan yang mulia King Suan. Dengan hati yang tulus, saya datang menemui keluarga kerajaan Susaku. Penampilan heroik Tianjiao yang tak tertandingi. Setelah Xiao Yong hampir selesai minum dan tidak lagi waspada, kata Longchen ragu-ragu. Ha-ha-ha, kakak Long bukan salahku, aku milik keluarga kerajaan Susaku, dengan bakat dan tuan yang makmur seperti awan, kamu adalah teman yang mulia King Suan. Ketika kamu tahu kekuatan putri King Suan, apakah kamu tahu putri itu kekuatan King Suan, berapa peringkat Anda di antara para putri dan pangeran? Tanya Longchen, Xiao Yong tiba-tiba menjadi bersemangat, dan matanya penuh kebanggaan. Longchen tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka akan menanyakannya dengan santai. Sepertinya dia telah mempelajari rahasia yang luar biasa. Berapa baris? Xiao Yong memandang Longchen dan mengeluarkan dua kata. Kesembilan.